Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan dua proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan bidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari Pejabat Utama Polres Marang, 4 personil, yaitu AKBPFH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTUBS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak dua personil, yaitu AKBP AW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak tiga personil. AKBPH, AKBPUS, dan IPTUBP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggung jawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah.